Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, sebagai kader dari PDI Perjuangan, Effendi Simbolon telah dimintai klarifikasi terkait pernyataan dan dukungannya terhadap Prabowo Subianto untuk menjadi nahkoda Indonesia. Seperti diketahui, pernyataan Effendi dilontarkan dalam Forum Rapat Kerja Nasional Perkumpulan Orang-orang Batak Bermargal Simbolon pada Jumat lalu. Lebih lanjut, Hasto menepis pernyataan awak media mengenai kabar kadernya yang akan pindah ke partai lain. Pak Effendi Simbolon menemui DPP-PD Perjuangan untuk melakukan klarifikasi. Jadi saya didampingi oleh Pak Komordin Batubun dan pung Effendi Simbolon telah dilakukan klarifikasi sesuai dengan tugas bidang kehormatan. Jadi yang pertama, ya terkait apa yang menjadi isu akhir-akhir ini terkait dengan pernyataan Pak Effendi Simbolon terkait dengan Pak Prabowo Subianto di dalam Forum itu ditegaskan bahwa Pak Prabowo diundang dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan yang semula akan berbicara tentang aspek-aspek bila negara. Kemudian yang kedua, juga kami melakukan klarifikasi karena ada persepsi publik sepertinya Pak Effendi Simbolon itu memberikan dukungan bukan pada calon presiden yang diketapkan oleh PD Perjuangan yaitu Pak Ganjar Pranowo. Dalam penjelasannya sangat clear bahwa Pak Effendi Simbolon sebagai kader partai taat sepenuhnya untuk mendukung keputusan dari Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati Sukarno Putri dan akan berjuang di dalam memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden sehingga dengan hasil klarifikasi ini termasuk dari Pak Komordin Batubun tadi juga menunjukkan berbagai dokumen-dokumen yang ada dan kemudian disimpulkan bahwa proses klarifikasi sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme partai partai menegakkan disiplin organisasi partai dan semua akan bergerak serempak di dalam turun ke bawah memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan kemudian juga bergerak di dalam memenangkan pemilu legislatif terkait ada isu-isu Pak Effendi Simbolon mau ke partai lain itu juga sama sekali tidak benar karena sekali merah itu tetap merah dari Jakarta Anissa Wulan Galuh Anggara melaporkan untuk Sinfo TV terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!